Saman mesti ini kok rata kayak ngerti tau Sebab gue rahasia kok dibebar-bebar Begitupun tentang rahasia Tuhan Ngerti emarang sejati ini Sukeng dalu mbah Sukeng dalu di maya Sehat deh Alhamdulillah pantungannya setelur Niki mbah Dalu niki Algoritma alam Niku Enten kunjungan Silaturahmi Saging channel Najiroso Hal yang sangat luar biasa Buat algoritma alam ya Dapat kamu Sayangnya Mbuatan kersok in frame Niku Niku masih ya Di balik layar Tapi mereka tetap bermanfaat Buat kita semua Mudah-mudahan ya Dan ini naku Enten titipan pertanyaan Soko 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 Tapi ini orang yang menjawab Ya Ngaburannya Tidak 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 siapa ngomong-ngomong isyarat itu ya bahan-bahan tentang apa mau ajal kematian uto yuk kuih ono sing oleh isyarat uto tanda-tanda ono sing hanya sekedar firasat dan juga ada yang tahu padahal kematian Maui rahasia Gusti Kang Moho Agung tapi sebagian manusia ada yang mengerti kapan meninggalnya bahkan ada yang mengerti orang lain itu akan meninggal di hari apa jam berapa itu ada yang tahu ada juga tapi kebanyakan orang tidak tahu kebanyakan yuk kebanyakan orang ngerti kapan temunnya ajal tunggu tokoh-tokoh langsung dadak meninggal akhir-akhir iseh bidato iseh khutbah iseh melakukan apa kegiatan opowai kadang langsung dadak meninggal perhatikan itu tidak ada tanda-tanda jatuh lasing istimewawi sing mengerti kapan teko ajalai padahal kuikan rahasia lingkus tinggi cerah nyam saman pingin ngerti bicara nih ngerti ini kapan meninggal padahal itu kan rahasia Tuhan tapi kenapa manusia kok bisa mengetahui itu ada trik dan teorinya dan ada ilmunya ya tapi ingin semoga menurut simba ya kematian itu sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu manusia tidak akan bisa tahu tapi nyatanya banyak yang dimasud banyak itu lebih dari tiga ya tahu ya hahaha hahaha hahaha.. bisa mengetahui kapan dirinya akan meninggal itu karena dia mengerti rahasiaan yang gusti untuk mengetahui rahasiaan yang gusti aku bisa dipercaya tak ibaratnya aku itu dua rahasia aku kan rahasiaan yang gusti itu hanya sebuah ibarat aku dua rahasia terus aku wadul yang sampeyan aku tau ini tau nyolong piti wong wong kata colong aku terus sampeyan kok wadul wadul karu wong lio akhirnya aku suatu ketika yang aku dua rahasia sama muslinya orang tak kayak ngerti sebab kuih rahasia kok dibebar begitu pun tentang rahasia Tuhan maka Tuhan pun tidak akan memberi rahasia-rahasianya kepada orang tersebut karena apa sering membocorkan rahasianya contoh yo orang-orang melakukan sesuatu tidak bagus tidak baik terus aku cerita-cerita itu rahasia wong ya tak rahasia ini wong aja dibebar orang-orang tersebut isyarat tiba-tiba enten sing tentang kematian ini kadang media sosial kan di viral kadang nopo nyelemong nipon nitip-nitip nah itu kira-kira yang beritahu siapa lagu kan orang ngerti kan ngerti kan terus ah enggak saya sedulur orang yang meninggal oh pantesan aku oleh firasat gelas pecah kan durung mesti itu mudung mudung hanya itu dikait-kaitkan saja yang pasti yang mutlak yang perlu kita ketahui kuih yang biasa terjadi maksudnya yang tak ungkap mau yang pokok inti rahasia kematian itu adalah rahasia Tuhan tapi banyak orang juga yang tahu bahkan kematian orang lain pun tahu inti ini ngomong nah nekka dos seumpama yang tengg nopo burung gagak nopo manupiak ini nengkong 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 ini masih nengkong nengkong nopo alam pun juga ikut memberitahu nopo peripun begini kaya itu burung gagak yang mok tan kakok kena nopo di banjicak nopo-nopo burung gagak ada binatang-binatang lain atau apa itu ketika orang mau meninggal biasanya mengeluarkan aroma yang beda maka karena dia tajam sekali penciumannya atau indranya akhirnya dia lewat tapi belum tentu gagak lewat itu ada orang mau meninggal yang bisa mengerti itu ada tanda itu berarti itu ada orang yang mau meninggal itu orang-orang tertentu saja berarti termasuknya sebenarnya makhluk-makhluk yang lain yang tetap mau memberitahu sebenarnya ingin memberitahu segala sesuatunya itu pasti ada apa tanda-tandanya sebelumnya memang seperti itu segala sesuatu yang akan terjadi itu rata-rata itu ada tanda-tandanya kalau itu Arab Udhan yang mendung begitu juga tapi kan orang mesti itu tapi kan orang mesti mendung orang mesti hutan itu berarti orang meninggal tidak tidak sudah mengeluarkan aroma bagi yang tahu aroma itu beda diukur ini meninggalnya sekian kalau aromanya kepekatannya segini berarti dia paling berapa menit atau berapa detik itu sudah tahu yang jelas kematian itu pasti suatu saat akan tiba yang enggak bisa dihindari cukup kira-kira wis terjawab turun pertanyaannya mumpun sih pengen sing cerung apa mau urung jeru asing jeru kepriye kecembulung 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 sepindah pertanyaan pertama kita balik kecembulung tim akad 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 barangkali ada kira-kira sudah puas dengan jawab tim samfun mbak samfun kan jika kamu menikmati maka kok yang berapa yang tidak terjadi ini yang terjadi mbak ini tetap itu yang menurut ini ini saya menurut petunjuk sakit membuka diri Hai supata sakit manunggal kali Gusti Balani Balani Aduh Jadi Roto Mungkin Niki Roto Dekan ke lo manunggal Betul Mungkin ee Nyun petunjukin jenengan Ehm Cara membuka diri Agar bisa manunggal dengan Gusti Sak benderai Setiap manusia Jangankan manusia benda mati pun sudah manunggal dengan Gusti Sebenarnya itu Cuman Ini yang ditanyakan yaitu Pastinya manusia ya Untuk manunggal itu Bagaimana caranya Jawabannya setiap manusia itu sudah manunggal Cuman mereka tidak sadar Kenapa Pastinya kan ada tanda tanya Kenapa kok dia tidak sadar Karena apa Menungsa ini yang lebih gede Napsunya yang lebih gede Tingkat keduniawinannya itu lebih besar daripada sifat ketuhanannya Terus 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 caranya teripin Oh Takkan caranya tau Caranya ya Simbah Dewi urung Urung ngerti ya Cuman mencoba untuk menjawab Barangkali Setelah Simbah menjawab Akhirnya Simbah bisa ngerti Kuis menunggal Tak Tak coba Pada sejatinya manusia Setiap manusia itu Di dalam dirinya itu Ada sifat ketuhanannya Karena Pada sejatinya manusia itu Wakil Tuhan untuk Alam semesta ini Karena Manusia itu sudah diliputi Atau sudah kegeongan Maka dia lupa Dengan tujuannya Yaitu Mewakili Tuhannya Lah Sengmok takoke Mestinya cara nih Ya tau Simbah lali terus Caranya Kuih hanya menurut Simbah Ya Jadi Ada di dalam diri manusia Yang sangat Dalam sekali Di dalam Hati yang sangat Dalam Atau Setiap manusia itu Punya ruh kudus Ya Tapi Ruh kudus Di dalamnya itu Diliputi Oleh Bermacam-macam Kalau orang Umum mengatakan itu Kesalahan Atau dosa Dosa-dosa yang manusia lakukan Itu akan menutupi Menutupi ibarat Kayak gini Ini sebuah Lampu Ini cahaya Nur Siapa sih Nur itu Orang tak bahas Ya Dia melakukan berbagai macam Dosa Ini Akhirnya cahaya Yang dari dalam itu Tidak bisa keluar Maka Lali Ilingi Karu Jogoni Sing lanjiru Orang Sing sejati Orang Orang Nah Sing tak sampai Geng ini Baing Ojo Ngulei Tuhan Orang bakal temu Sampai Peot Sampai rambut Putih Sampai Hidup beberapa kali pun Tidak akan pernah Ketemu sama Tuhannya Kecuali Ngerti Marang Sejati Tanpa Kui Orang bakal ngerti Pangeranis Kutih dikupas Mau Apa kotoran-kotoran kui Kutih mau Resi isi Mengku akhirnya Temutul Keluar Akhirnya Apa ini Oh Aku Sejati ini Akhirnya Kui paham Oh Tuhan Itu Begitu Ternyata Akhirnya Menunggal Sadar Sebenarnya Sebenarnya bukan Ini Karena setiap manusia itu Sudah menunggal Tapi dia tidak menyadarinya Menunggal Tinti Jadi Resi-resi Menunggal Kui Menurut Simba Beripun Mas Kira-kira Ustu jawab Bereng Sampun Nopong G Langku Gelau Bombong-bombong Simba Berima B enam Ramping Faham Berhentikan 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 Lenggu Bapak Ketika Ketika Mbah Berhentikan Kata Kata Pernyataan Berhentikan Aku ya senang Aku Suka bukan pertanyaannya sambal juga aku referensi sih mba main bisa ngelakon masih lu pertanyaannya masih oh pertanyaan sih masih nomor tiga ini aku gak nonton ini apa ini aku pertanyaannya sepak bulan ini aku saya ke dipawangi apa mba pertanyaanku bebas bebas mau tanya apapun bebas karena itu kan ada sepak bola dan lain-lain sebagainya kenapa kok harus dilarang menanyakan tentang itu ini menarik ya iya sangat menarik soalnya skrami bola bisa di bawangi apa bawang mesti berbicara tentang gaib kalau mau berbicara tentang gaib terutama percaya dulu nah bagaimana untuk percaya sampan Dewi kan ngerti ini kan bisa ubah tanpa gaib padahal sampan Dewi gaib ya sejak ini sampan itu kan gaib ini ubah ya ternyata ada gaibnya coba yang gaibnya lungo begitu pun tentang sepak bola mau bisa dipawangi apa orang itu sepertinya yang Simbah ketahui bukan salah ngapuro segala sesuatunya itu bisa di ngelmoni asal manusia itu mau belajar karena itu mengendalikan energi kalau orang Arab mungkin bahasanya sihir kali ya sihir kalau orang sini mungkin magic juga bisa atau perdukunan juga bisa tapi orang percaya dengan sihir ada tapi kalau itu kenapa ga ga percaya ya 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 nah itu tentang itu kan itu bukan sihir sebenarnya tapi mendekati ke sihir-sihir karena bisa mengendalikan ketika bola ditendang set melambung betul karena apa ada energi yang menghalangi bisa enten enten lah kenapa kok sihir juga dari dulu itu dipercaya ada tapi kenapa kalau yang melakukan orang Jawa seperti itu kok ga dipercaya itu gimana maksudnya maksudnya adil kalau itu ga percaya jangan percaya sama sihir ada bahkan ada di kitab suci ya saya ga sebutkan itu sihir itu diakui ada ya iya kenapa kalau yang itu kok ga di nah cuman kan sulit untuk mencari ilmu yang seperti itu ya mending kan naik kaya simbah ya orang ingin golek kaya ngolo manfaatnya gak apa kaya simbah tau ya simbah tapi isih pingin bener idwc biar caranya awal idwm bener orang ingin golek ngolo sing kaya ngono naik simbah tapi setelah bisa punya hak masing orang golek kaya ngopo may bebas merdeka oh pantesan enten sing menang waduh kuna kuat tak kadang meng emosi agar mengusuh itu emosinya itu lebih akhirnya dia tidak terkontrol ngono lho dan itu lebih masuk akal malah akan berbagai macam cara melakukan hal seperti itu berbagai macam cara aku harap juga gelas koyang ini nganggut tangan ya bisa ya toh harap nganggut senggat ya bisa berbagai macam cara untuk melakukan sesuatu yang menarik kalau itu miliknya orang jawa selalu diskriminasi itu biasa cuman kan ini ngapur yang selama ini adat istiadat jawa itu terpendam ini akan muncul kembali yang simbah ngerti koyang onu yang sel sihir-sihiran itu ya sakar pewong ngomong apa bebas sihir itu kan sebuah bahasa kira-kira puas durung mas mantap mantap kisah isa simbah ya ngawur kejauhan kadang selamat 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 Terima kasih.